Masih bersama kami di Kompas Jateng Saudara, jenazah pilot 6R yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 tiba di kampung halamannya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jenazah Kapten Didik Gunardi diantar menggunakan ambulans milik Mabes Polri tiba di rumah duka pada hari Rabu siang. Setelah sebelumnya pihak berwenang berhasil melakukan identifikasi terhadap jasad almarhum. Kedatangan ambulans yang membawa jenazah almarhum Kapten Didik Gunardi disambut tangis keluarga dan kerabat maupun warga. Beberapa saat disemayangkan di rumah duka di desa Serinahan ke sesi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jenazah almarhum Kapten Didik Gunardi kemudian dibawa ke pemakaman setelah lebih dulu dilakukan proses diserah terima dari perwakilan perusahaan maskapai 6R kepada pihak keluarga. Istri almarhum Ari Kartidi mengenang sosok Kapten Didik Gunardi sebagai seorang suami yang sabar dan sayang keluarga. Meski dalam kondisi selelah apapun, Kapten Gunardi tetap menomor satukan keluarga. Suami dan papi yang sangat sayang dengan keluarga, mungkin mengalahkan diri dia sendiri, sayangnya dengan keluarga. Dia tidak pernah marah, lembut dan halus sekali sama anak-anaknya. Meninggalnya Kapten Didik Gunardi yang menjadi ekstra kru pesawat Sriwijaya RSJ 182, menyisakan duka mendalam bagi kelima anaknya yang ditinggalkan. Dengan diiringi tangis keluarga, almarhum Kapten Didik Gunardi diantar ke peristirahatan terakhir di pemakaman umum desa Serinahan.